Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kita kembali ke topik facebook ad ya, sebelumnya kemarin kita ada materi spesial topik baru ya, instagram marketing kali ini kita akan melanjutkan dan menyelesaikan diskusi kita mengenai facebook ad ya, kita sampai di topik topik penting yaitu setup campaign ini penting banget untuk memastikan bahwa ketika kita punya bisnis, punya produk kita bisa menjual produk ini di facebook nah setup campaign ini penting banget untuk menentukan apakah produk ini bisa dijual, bisa laku bisa gede, bisa scaling apa enggak itu ya, tergantung cara kita settingnya oke, yang pertama sebelum kita mulai kita kenalin dulu ya, kenalin dulu cara setup campaign disini ada produk atau setup yang sudah saya buat sebelumnya tadi siang yang pertama adalah campaign 3A campaign 3A itu penamaan yang saya buat untuk memudahkan ini adalah campaign scaling kemudian ini adalah engagement kemudian nanti ada yang 2A itu adalah testing kemudian 4A 4B 4C retargeting ya seperti ini nah untuk membuat campaign yang proper itu seperti apa teman-teman bisa mulai create sebelum kita ambil apa namanya post id-nya dulu ini post id-nya kemudian kita mulai yuk kita mulai dari yang pertama ya supaya teman-teman yang baru bisa mengikuti pertama kita create create campaign disini ada objektifnya awareness consideration sama conversion ya nah kali ini karena ini kita conversion atau mencari lead dari facebook maka kita ambil conversion ya conversion kemudian kita klik continue kita kasih nama campaignnya itu misalkan 3B nanti kita akan punya banyak sekali-sekali metode nah kali ini kita akan set up di budget yang kecil 50 ribu dulu 50 ribu dulu boleh 100 ribu boleh 20 ribu juga boleh 50 ribu dulu nanti di asset ya ini campaign karena gak menggunakan cpo nanti campaignnya di asset kemudian objektifnya ini asset interest trust group 1 kemudian kita pilih objection objek sorry conversion event locationnya itu ada di website kemudian kita ambil pixelnya pixelnya apa karena ini masih belum ada aktivitas itu baru kalau conversion kalau conversion tadi biasanya kita pilih purchase ini sebenarnya gak benar juga tapi kita pakai biasanya purchase sebenarnya kan ini lead belum menjadi pemilihan tapi supaya mudah kita anggap purchase oke teman-teman lanjut ke setup berikutnya akun penamaan sudah kemudian conversion event location sudah kemudian conversion event ini purchase oke kemudian dari budgetnya seperti tadi kita ubah ke 50 ribu oke 50 ribu terus kemudian start date nya itu 5 September atau sekarang jam sekarang kemudian kalau campaignnya kita mau ini ada akhirnya kita setup kemudian kasih Monday year sejam jamnya berapa kalau misalkan kita menjual event tapi kalau kita gak ingin campaignnya ini gak berakhir ini lanjut seperti ini kemudian berikutnya kita audience setting ini adalah penentu penentu campaign kita ini berhasil apa enggak ini terkandung di kolom ini teman-teman di kolom ini ini penentu bukan penentu nasib kita tapi ini penentu ini campaign ini berhasil apa enggak oke disini kalau di audience ada great new audience atau is saved audience orang yang sudah ada yang sudah beli sorry audience yang sudah kita simpan kemudian ini terdiri dari save audience kemudian CA dan LAA seperti ini customer audience look like audience kita akan bahas lebih detail nanti kemudian locationnya itu ada di Indonesia ada di Indonesia kemudian misalkan kita niche nya apa nih reseller program program reseller program reseller honey lemon misalkan ini kita kasih Indonesia kemudian kira-kira kalau reseller itu umur berapa nih kira-kira something katakanlah umur 25 ya 25 25 25 25 25 25 kemudian sampai kita ke 45 50 kemudian gender nya sementara kita belum tahu ini yang suka jadi reseller itu cowok atau cewek yuk kita all gender dulu nanti kita pilih ya nah kemudian ini diopkan dulu ya kita lihat audience size nya ini berapa nanti kemudian kita pilih misalkan ini reseller reseller itu interesnya reseller kemudian ini ada berapa ini 16 juta orang yang terdapat reseller reseller yang sebagai employee kemudian total 16 juta oke 16 juta ini udah keren banget udah banyak banget ini kemudian kita reach people beyond your detail targeting gitu ya biar banyak sekalian ini maksudnya apa teman-teman saya sampai disini aja dan gak lupa ketika kita enable detail targeting expansion maka ketika facebook jalanin campaign ini maka pertama-tama audience yang digagas atau yang di reach oleh facebook itu disini dulu bukan expand nya disini dulu ketika dia konferensi nya bagus konferensi nya bagus dan dia menuju ke arah yang satu reddit kita gak pernah tau seperti apa parameternya facebook ketika ini udah mau senuh maka dia akan melewati tahap berikutnya disini ini kan 16 juta ketika di enable dia akan menuju ke 16 juta plus berikutnya sehingga audiennya itu apa namanya audiennya itu akan mendapatkan pasar baru audience reach baru sehingga ini potensi untuk tidak satu reddit jadi kecil nah ini kita ulang lagi kita cek ulang cek guys interest group satu website kemudian pixel nya kepasang kemudian dari basic nya berapa nih oke 50 ribu tidak ada end date nya kemudian custom audien nya menggunakan interest ya bukan custom audien kemudian detail targeting atau interest nya itu apa employee kemudian reseller sebagai interest apa namanya reseller satu sebagai interest reseller dua sebagai employee employee mungkin sedikit ya kemudian kita enable detail targeting expansion kemudian kita pilih nih automatic placement atau manual placement sejujurnya saya suka dengan automatic placement karena ini tendurung murah JPA nya dapat tapi kalau kita mau manual placement juga boleh seperti ini misalkan kita hanya pilih facebook aja plus audio network atau facebook aja seperti ini bisa audien nya tapi menurun dikit kemudian kita pilih facebook sama instagram aja bisa nah oke kemudian estimate conversion nya akan sekitar 10 ya kemudian disini kita ada opsi-opsi tambahan ya opsi tambahan ini kita mau ke spesifik mobile devices apa enggak misalkan cuma samsung aja iphone aja kemudian apakah ini mau yang konek ke wifi aja misalkan kita download kemudian ini kalau di inline instream video ini skipable ads apa enggak skipable ads itu bisa di pause apa enggak kemudian ini kalau kita jalan di audien network kita exclude content and publisher nah ini kalau kita sudah punya datanya boleh dong kita exclude disini kemudian ini adalah optimization and delivery ini ada beberapa conversion yang pertama adalah conversion yang kedua adalah landing page view dan other option conversion itu untuk mengoptimasi berdasarkan jumlah conversion nya kemudian kalau kita mengoptimasi versi landing page nya itu facebook akan mencari audiens sebanyak mungkin yang mau menunjukkan landing page yang dibaca kemudian tapi dia enggak sampai conversion kemudian optimization berikutnya yaitu link click jadi orang yang mau nge-click itu di-targeting sama facebook tapi belum tutup conversi kemudian daily reach nya kemudian impression jadi dioptimasi berdasarkan daily reach uniknya atau impression nya nah kebetulan saya pernah nyoba 1,2,3 ini memang ini enggak terlalu bagus ketika kita bicara konversi ya lead gitu ya saya cenderung menggunakan conversion penting banget kita download ya teman-teman supaya jangan lupa terus kemudian ini nah ini fitur ini akan kita gunakan nanti ketika kita sudah campaign udah jalan terus kemudian kita pengen supaya nanti target nya itu sesuai dengan harapan kita selalu ini kita beat tapi syaratnya adalah setelah mencapai learning pace selesai baru kita ubah ke manual beat setelah 50 konversi kurang dari 7 hari eh ternyata 2 hari udah learning pace nah itu not siap buat kita ini perlu diinformasikan ke facebook nah kalau misalkan cost control nya kita mau ya aduh aku mau cuma 20 ribu terkaitkan disini 30 ribu tapi syaratnya ini ada atau sudah ada konversinya ya sudah ada konversinya misalkan cp nya 30 ribu oke kita set up 30 ribu namun pas otomatik beat nya itu misalkan 50 ribu kita set up 30 ribu enggak kena enggak bakal jalan gitu terus kemudian kita ada 3 cost cap beat cap target cost ini ada pengertiannya berbeda-beda tapi kita bisa baca di tabel atau di grafiknya ini ya pertama misalnya kalau kita milih cost cap pertama conversion nya atau cost nya itu kecil banget bahkan mungkin enggak ada battery conversion nya itu antara iya dan tiada makanya kalau kita mau manual beat mesti harus ada data dulu ya 50 konversi ini naik turun naik turun kemudian dia akan flat sesuai dengan target cost kita kemudian berikutnya ini adalah akan naik turun naik turun tapi dia akan turun di bawah yang kita set up yang kita set up kemudian target cost ini flat ya sesuai dengan keinginan kita nah target cost ini bagus banget kalau kita mau sekali dengan skala budget yang sangat besar kita bisa set up misalkan budget pertama itu 500 ribu terus kemudian kita pengen 5 juta tapi manual beat nya misalkan 20 ribu nah itu bisa banget dan tidak akan meningkatkan cost cost nya tidak akan terangat naik tapi dia hanya akan spend sekitar 10% sampai 20% itu dia nah mulainya sebelum kesana kita yuk kita ke automatic beat dulu automatic beat dulu kemudian next kemudian kita pilih instagram nya ya ini bas lah ya karena kita hanya save audience nah kebetulan kalau kita punya winning product campaign seperti ini contoh ya ini program reseller sabun armora ini kita ambil post id nya untuk scale up ini reseller ya program reseller seperti ini landing base nya ini seperti ini teman teman kalau mau jadi ikut atau ikut program reseller silahkan ini hit juga ini sabun sabun bemuti ya ini rame banget tapi mungkin pasti ada gak ya sheet nya oke seperti ini lain kali kita bahas landing page nya karena kita lagi gak bahas landing page campaign oke kembali ke campaign ini masukkan post id nya oke submit oke ini udah ada semua placement sudah ada seperti ini video bid kemudian pixel nya udah kepasang ini parameter kita bisa pakai apa aja boleh ref sama dengan ini adalah reseller soat oke reseller sub ini nanti kalau kita butuh-butuh bisa dipakai ini add event kemarin kita omongin ini offline event kita pasang disini kalau gak dipasang ya gak bisa datanya yang kita masukin dari mana kalau ini diponkan kemudian data dimasukkan nanti akan fire oke teman-teman kemarin yang tanya mas kok ini gak fire ya data masin datanya karena kita belum set up disini temanku oke ini udah add 1 1 kemudian ini seperti ini pakai existing post kenapa kita pakai existing post karena ini winning terus kemudian kita menggunakan ini menggunakan social proofnya sehingga kita scale up oke kita cek cek kenal kikat nah ini teman-teman kita akan bahas ini kursus terutama ini masukan dari Facebook kayaknya kita bahas besok ya bahas webinar jangan lupa besok webinar ketemu kita lagi kita bahas kursus ini dan itu fitur baru keren banget baru diomongin sama kita di Facebook ini baru dan keren banget tapi besok oke thank you ini sampai kesini terus kemudian set up publish mak news oke sekarang kita masuk ke topik yaitu set up campaign yang proper disini kita ada campaign satu kita punya campaign satu kemudian interestnya ade sorry assetnya ada satu kemudian adnya ada satu nah ini teman-teman kodinya disini buat teman-teman yang mau scale up tapi gak mau tak adek berikutnya ya setelah set up selesai kita kita perlu membuat di dalam asset ini ada beberapa variasi ad nah ini penting banget supaya audenya kita gak saturated cepet banget misalnya bukan audenya saturated apa namanya blame ad blame ad itu adalah situasi dimana customer sudah melihat iklan kita berkali-kali bosan-bosan karena kalimatnya itu itu nah ini kita buat supaya adnya itu beda-beda ya beda-beda variasinya ada 4 ada 5 tambahin 4 lagi kemudian dia gak menggunakan post ID tapi menggunakan image baru konten baru headline lain gitu ya variasi-variasinya dengan itu nanti kita tahu mana yang ini mana yang enggak nah supaya mudah nih kita pakai yang post ID aja supaya teman-teman wah ini mainnya gini nanti paling kita pakai post ID pakai kita new post kemudian diganti headline headline-nya ya 3 headline atau 4 headline nanti masing-masing akan dioptimasi aku sarin ini headline-nya sama tapi gantarnya yang beda supaya gampang caput optimasinya oke kita punya satu campaign kemudian punya satu interest kemudian punya 5 ads nah oke nah sekarang kita kita ini campaign-nya buat campaign-nya itu pengen punya audien itu bisa menjangkau enggak cuma apa namanya 80 juta tapi 250 juta penduduk indonesia gitu ya nah supaya enak nih di dalam satu campaign itu kita buat lebih dari satu adset kenapa seperti itu mendingan begitu daripada satu campaign satu adset satu ad itu namanya mendiri tapi kadang walking juga ya saya enggak menyalahin ada kalanya itu lebih bagus daripada yang saya buat teman-teman di sana tahu betul setup campaign yang proper menurutnya dia nah ini bisa diduplikat ya adnya udah ada dibikin 5 dulu supaya kita efisien kemudian kita duplikat adset nya satu aja kemudian kita isi interest yang lain tadi kita udah ngomongin reseller kemudian kalau mau marketing apalah ini marketing orang yang suka sabun dropshipper ya oke dropship oke e-commerce oke online shopping kan digital marketing oke ya ini orang-orang yang nyari produk kita kalau dimatikan ada 19 juta di sana 80 juta di sini 19 juta kita expand oke ini sama settingannya sama sama kita tinggal ganti interest nya kita ganti interest group 2 maknews enggak apalahnya kalau udah tau tanya kemudian maknews oke nah ini kita udah punya 2 interest ini kita barusan yang bikin ini tapi adnya udah 5 karena kita tadi diberikan dari adset yang pertama sehingga enggak kalau kita udah nyiapin yang versi 1 oke itu setupnya kemudian kalau kita mau punya interest group yang lain yang bisa di testing itu bisa banget pakai interest group 2 interest group 3 4 5 6 7 8 9 pastikan dia-dia di campaign yang sama kalau di campaign yang lain dia akan overlapping saling tuker-tuker an gitu ya gitu oke itu sementara topik kita hari ini kemudian kalau ada pertanyaan boleh sebelum kita tutup kenapa kita seperti ini ya teman-teman supaya interest 1 sama interest 2 interest group 1 atau aset 1 aset 2 aset 3 aset 4 sampai aset 10 tidak saling bertukurkan kalau dia di campaign yang berbeda dia akan saling bertukurkan dan cost kita akan makin mahal gitu ya oke itu ide poin pentingnya semoga bermanfaat buat kita semua kepanjang videonya lama-lama kita panjang videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati